Jangan bersih, aku ama di dunia Ada dua pemenang quiz twitter Yang pemenangnya adalah Yang pertama Will dan Aku akan bagi kebahagiaan pada kedua orang tua Karena anaknya Wisuda tahun ini At ini underscore talkshow At oppo indonesia Hashtag ini sahur25 oppo f3 Ya selanjutnya Adalah Agum K Ini underscore talkshow Ingin bahagiai emak yang tiap hari kerja banting tulang Nunggu anaknya pulang dari perantauan At OPPO Indonesia Hashtag ini sahur 25 OPPO F3 Selamat masih-masih berapat hadiah 1 juta rupiah Dipotong pajak hadiah dipersembahkan oleh OPPO F3 Dual Selfie Iya itu ya Rek Ini saya mau membagikan Sebagian harga saya Nah itu yang saya harapkan Ini udah ini setengah ewang le Sepatu Ini celana Saya jakatin le Itu setengah Sebagian-sebagian yang punya saya Kalau kebanyakan berenang di lumpur begini pemikiran Gak bisa dipakai dong bapak Tolong jelaskan Tadi berbicara masalah jakat Memang jangan lupa jakat Karena memang kan beli baju berlebihan Ini malah begini coba Silahkan Pak Ustaz Kasih tahu Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bicara mengenai zakat Zakat itu kalau secara katanya ada dua arti Pertama anama artinya berkembang Yang kedua adalah tahhir artinya adalah pensucian Jadi zakat ini ada efek untuk eksternal dan efek untuk internalnya Untuk orang lain dan untuk kita Nah efek eksternal untuk orang lain Begini Zakat ini menyeimbangkan kondisi orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin Agar supaya tidak ada kesenjangan sosial Jadi bagaimana Allah sebetulnya menyalurkan yang namanya harta Itu pertama dengan memberikan kepada orang-orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah Tetapi Allah mewajibkan mereka untuk menyalurkan kepada orang-orang yang miskin Nah inilah konsep zakat Jadi zakat itu sebetulnya Dia merupakan tali yang kokoh ya Antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin Ini tali silaturahim yang kokoh Ini zakat Jadi untuk eksternalnya Tidak akan ada lagi sebetulnya kesenjangan sosial atau ekonomi Ketika orang-orang yang kaya semuanya sudah paham zakat dan wasib zakat dan melakukan zakat tersebut Nah ini zakat Nah mereka itu kalau misalnya sudah menyalurkan zakat dengan baik Ini akan bisa merubah yang tadinya mustahik menerima zakat Menjadi muzaki Karena ini ada efek empowering Jadi ada pendaya gunaan Jadi kalau misalnya ada seseorang yang tadinya tidak punya apa-apa Diberikan zakat Nah zakat ini kemudian ketika dia diolah gitu Ini akan bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi orang-orang miskin ini Jadi tidak hanya kemudian mengambil saja Tetapi juga dia bisa kemudian berkembang Ini namanya anama itu Nah kemudian pensucian zakat ini untuk internal Jadi untuk kita Zakat ini ada harta orang lain Sebetulnya di dalam rezeki kita itu Nah inilah yang harus kita berikan kepada orang-orang Agar supaya harta kita itu dibersihkan Nah itulah pensucian Kalau kita lihat di dalam ayatnya begini ya Ayat yang namanya zakat itu banyak sekali Misalnya gini Jadi Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah Dengan cara apa? Memurnikan yang namanya agama Bagaimana memurnikan agama itu? Itu dengan akimu sholah Nah ini ya Ini sesuatu yang sangat penting adalah Mendirikan sholat atau urusan Kita dengan Allah Dan Adalah menunaikan zakat Jadi yang namanya ibadah itu Bukan hanya kepada Allah saja Tetapi juga terhadap sesama Karena ya Hablum Allah harus baik Hablum minanas harus baik Nah jadi Simbol zakat itu adalah Simbol Hablum minanas Jadi penting sekali Bagaimana kita itu Berzakat agar supaya Kita bisa menolong Orang-orang yang Kekurangan Dan kita bisa kemudian empowering ya Kemudian mengangkat mereka Dari kondisi miskin Menjadi kondisi yang Berguna atau kaya Misalnya gue Itu Paham Nah Tidak hanya bulan reman Nanti seterusnya Kapanpun ya Pak Ustadz Terima kasih Pusat Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi, masih di Inisaw!